Seperti dunia fiksi, setiap kehidupan manusia punya daya tarik yang berbeda. Itu pun tercermin pada pemain, pelatih, dan semua orang yang terlibat dalam dunia persepakbolaan Indonesia. Tema inilah yang ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Semangat Membatu. Untuk memperbincangkan lebih jauh tentang buku tersebut, saya telah bersama salah satu penulis dari buku tersebut, Mas FX, Rudy Gunawan. Apa kabar Mas? Baik. Sebenarnya buku Semangat Membatu ini tentang apa sih? Ini buku tentang timnas U19, yang bagi saya sangat menarik untuk menjadi sebuah inspirasi bagi generasi muda secara keseluruhan di Indonesia ini. Itu hal pertama yang membuat saya tertarik untuk menulis tentang mereka adalah bahwa proses bagaimana mereka memulai karir di dunia sepakbola. Mereka sampai sekarang menjadi sesuatu yang benar-benar diperhitungkan dalam dunia sepakbola Indonesia itu benar-benar satu hal yang luar biasa. Mereka anak-anak muda biasa. Bukan anak muda dari keluarga yang berada, bukan anak muda dari latar belakang khusus dengan segala macam fasilitas yang dimiliki sama sekali enggak. Justru mereka itu berangkat dari kalangan rakyat jelata yang hidupnya serba penuh perjuangan, bahkan untuk survival pun penuh perjuangan. Evan Dimas, sang kapten timnas U19 juga berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Tinggal di sebuah lingkungan pinggiran Surabaya yang juga bisa dibilang kumuh mungkin ya. Itu bagi saya kemudian menjadi satu hal yang penting banget bahwa untuk menjadi sesuatu bagi generasi muda ya, enggak perlu modal macam-macam sebenarnya. Enggak perlu dukungan fasilitas yang luar biasa sama sekali enggak perlu. Yang diperlukan itu tekad yang kuat, fokus, konsentrasi, perjuangan yang konsisten. Berangkat dari situ, jadi ini kayak semacam kisah perjuangan dan semangat dari para timnas U19 itu ya? Tidak semuanya kemudian muncul dalam buku ini, karena itu kan masih waktu saya berproses itu mereka masih 40, sekitar 40 pemain. Proses di training center di Batu itu masih sekitar 40 pemain yang ada sebelum ke seleksi berikutnya, yang sekarang kan masih sekitar 29 ya. Nah itu saya harus memberi highlight pada sejumlah pemain saja, jadi tidak semuanya. Bahkan mungkin justru atmosfer masyarakat yang kemudian mencintai timnas juga masuk di buku ini. Untuk menyelesaikan buku ini kan banyak prosesnya dari awal sampai akhir, entah itu riset atau wawancara pemain dan pelatihnya yang dilakukan oleh Mas Rudi sendiri untuk menyelesaikan buku ini seperti apa? Yang pasti saya memakai metodenya itu emansipatoris ya. Jadi saya datang live-in bersama mereka di training center mereka di Batu selama kurang lebih dua minggu. Dua minggu saya di sana, saya tidak melakukan wawancara formal misalnya dengan Sahrul, eh Sahrul saya mau wawancara kamu, tidak. Saya ikut aja dengan mereka, dengan rutinas mereka. Jadi ketika latihan saya ikut di lapangan, ketika mereka cross country naik ke gunung saya ikut cross country. Sekuat-kuatnya saya, untung saya dulu pecinta alam juga, jadi bukan hal yang terlalu berat ya. Ketika makan, saya ikut makan dan ngobrol, berpindah dari satu meja ke meja lain. Kemudian di waktu senggang mereka, mereka banyak ngumpul di kamarnya mental coach mereka, yaitu coach Guntur. Nah, saya di situ ngobrol bareng dengan mereka. Jadi semuanya pendekatannya sangat informal. Saya ingin menjadi bagian dari mereka dulu, gitu. Dari Mas Rudi sendiri sebenarnya ingin mengangkat dari sisi mananya sih di dalam buku ini? Ya, yang tadi saya garis bawahnya adalah bahwa ini sekelompok anak muda biasa, rakyat jelata, yang kemudian from zero to hero ini nyata benar gitu loh. Ini real, konkret, mereka bisa kok gitu kan. Kalau kita melihat misalnya keseluruhan tim ini, yang berasal dari keluarga menengah atas kan mungkin satu dua orang saja. Misalnya Ryuji Utomo ya, itu anak Jakarta dengan status sosial ekonomi mungkin menengah atas gitu kan. Kemudian ada Ilhamuddin Armain, yang juga pasti punya darah biru di ternatnya sana, tapi selebihnya mereka anak muda biasa. Kita ngomong Muklis Hadining, kita ngomong Hansa Muyama yang sama-sama Mojokerto misalnya kan, Sahrul Kurniawan dari Ngawi. Itu semua anak yang sangat miskin, keluarganya. Jadi itu yang menarik dalam buku ini ya? Bisa itu bahwa itu, ini fakta. Ini fakta bahwa anak muda kita itu jangan manja, jangan cengeng. Karena nggak punya apa-apa pun bisa jadi sesuatu, bahkan bisa jadi hero. Diceritakan dalam salah satu halaman di sini adalah mereka juga ditemukan dalam proses belusukan. Bagaimana sih proses Rudy Gunawan sampai tertarik untuk menulis buku tentang sepak bola ini? Saya kan background saya wartawan ya, jadi saya ini kategorinya penulis yang wartawan. Kalau di atas saya itu ada Senogumira misalnya kan, ada Arsvendo Atmungiloto yang lebih tua lagi. Itu kami satu spesies deh kira-kira gitu kan. Ya, Rusanugroho mungkin juga iya. Dan beberapa kawan lain ya. Orang-orang dengan background wartawan yang menjadi sastrawan atau penulis ini kan punya daya jelajah yang sangat luas. Karena profesi wartawan itu. Itu yang membuat saya kemudian bisa bersinggungan dengan banyak realitas, dengan banyak komunitas, dengan banyak persoalan. Jadi kalau dicermati buku saya emang bisa malang melintang temanya dari filsafat seks sampai ke olahraga sekarang misalnya, ke bola gitu kan. Salah satu hal yang membuat ini bagi saya menantang adalah kayak apa sih kok kayaknya selama ini orang melihat olahraga ini sepak bola khususnya gitu kan. Semata-mata hanya kelompok supporter yang radikal sekali, kemudian pertandingan-pertandingan. Tapi memberikan sesuatu makna pada dunia sepak bola ini kok masih sangat sedikit. Itu yang pertama ya. Jadi saya pikir ini perlu ada satu cerita, perlu ada satu kisah yang kemudian orang gemar sepak bola itu juga tidak hanya kemudian. Kita tahu lah setiap ada pertandingan yang paling terpicu adalah nasionalisme. Tiba-tiba kita menjadi sangat nasionalis. Dia memicu, dia punya power untuk memicu itu, untuk menumbuhkan nasionalisme. Tapi kalau kemudian tidak diwacanakan dalam sebuah kisah gitu kan, dalam sebuah narasi, itu hanya sesaat gitu loh. Itu hanya ketika ada pertandingan, kita menang semua, oh... Momennya hanya di situ. Hanya di situ, habis gitu loh. Bagi saya ini potensi. Nah itu yang kemudian membawa saya tertarik. Coach menularkan semangatnya kepada para pemainnya. Kalau Mas Rudis Indri sebagai penulis, berarti kan apa yang ditularkan kepada para pembaca? Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa yang paling penting bagi saya adalah buku ini bisa menginspirasi semangat perjuangan anak-anak muda. Tidak hanya para pecinta bola ya? Seluruh anak muda ya. Mungkin spesifik awalnya pecinta bola atau komunitas yang terkait dengan bola. Tapi seluruh generasi muda lah. Bisa menginspirasi mereka untuk punya semangat juang. Itu yang ingin saya sampaikan. Yang dicontohkan secara langsung oleh kawan-kawan pemain timnas ini. Terima kasih Mas Rudi bincang-bincang tentang buku Semangat Membatunya. Itu tadi perbincangan kita bersama Mas FX Rudi Gunawan, penulis buku Semangat Membatu. Semoga buku ini bisa menginspirasi dan memberi semangat bagi seluruh pembaca di Indonesia. Sampai jumpa lagi bersama saya di Writers Korsner Alinea TV berikutnya. Terima kasih.